Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin menggelar razia kendaraan roda 2 pekan malam lalu. Banyak pengendara menghindari giat tersebut hingga nyaris menabrak petugas yang berdiri di tengah jalan. Sejumlah pengendara berusaha menghindari razia yang digelar Satuan Polisi Lalu Lintas Jumat malam lalu di halaman mako Polresta Banjarmasin Jalan Ahmad Yanni, kilometer 4. Meski usaha yang dilakukan pengendara roda 2 berhasil dihentikan, namun tak sedikit yang lolos dari kepungan petugas. Bahkan nyaris menabrak anggota yang bertugas di lapangan demi terhindar dari razia. Diduga aksi berbahaya dari pengendara ini karena tidak dilengkapi dengan surat menyurat kendaraan bermotor. Menurut Kasat Lantas Polresta Banjarmasin, Kompol Wibowo, sikap menghindar tersebut justru bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Karakter daripada masyarakat ini kan pasti bisa kalau bisa menghindar. Tapi sebenarnya itu adalah menurut saya tidak dilakukan karena sanksi dengan akibat yang didimbulkan daripada dia melawan, jauh lebih besar akibatnya daripada harus dia melayun, mungkin karena hilang. Wibowo berharap pengendara baik sepeda motor ataupun mobil, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, termasuk mengikuti arahan dari petugas kepolisian saat razia. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainews melaporkan. Razia yang digelar saat lantas Polresta Banjarmasin menjaring 140 lebih pengendara tanpa dilengkapi surat kendaraan bermotor, serta pelanggaran lainnya, termasuk beberapa pelajar yang tidak memiliki tim. Sebanyak 140 lebih pengendara tanpa dilengkapi surat menyurat kendaraan bermotor, terjaring rajia yang dilakukan saat lantas Polresta Banjarmasin pada Jumat malam lalu. Termasuk para pelajar yang nekat berkendara meski belum memiliki sim lantaran usia yang belum cukup. Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas untuk memiliki sim minimal berusia 17 tahun. Mereka beralasan berani mengendarai sepeda motor lantaran ada urusan sekolah yang harus diselesaikan. Mendadak juga tadi ada urusan. Tapi punya sim apa enggak? Enggak. Enggak punya sim. Jadi mendadak juga ada urusan sama teman. Jalan enggak bawa sim? Enggak ada kepikiran. Ya ibu bawa di sini rajia. Pernah kena rajia enggak? Hanya ini ulan? Enggak ada di sini lah. Jadi enggak tahu lah kalau ada rajia di sini lah. Setelantas Polresta Banjarmasin menjetualkan sidak ke sekolah untuk mengurangi penggunaan sepeda motor dari kalangan pelajar demi menghindari resiko kecelakaan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainyus melaporkan. Pertamaian, M. Ahyar, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.